Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenankan, saya Ibu Sandi Ariyanti Salah satu guru produktif dari kompetensi kealian farmasi di SMK Cordoba Pada kesempatan ini, saya akan ngasih kalian semua Untuk melihat lab kewirausahaan Untuk lebih jelasnya, ikuti saya Assalamualaikum Ini bagian dalam dari lab kewirausahaan Ini ofis kita, disini tempat kita kerja tugas Untuk hubungannya dengan Mbak Indah Saya lupa Mbak Indah Mbak Indah baru mengerjakan tugas untuk laporan pertanggung jawaban Kemudian ada Bu David Selalu juga, Bu David baru mengerjakan untuk modulnya Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang lain Nah, sekarang kita ke meja produksi Nah, kita persiapan untuk pembuatan Fast mist dan micellar water Disini ada produk-produknya Bahan-bahannya Kemudian alat-alatnya Bisa kalian lihat Nah, ini ada alat packing Ini kita punya alat packing Nah, kalau kita membuat jaya serbuk yang dalam bentuk rentengan Kita pakai alat yang seperti ini Jadi, nanti keluarnya dari bawah Ada alat lagi Namanya Capping machine Ini alat untuk menutup botol Jadi, nanti proses penutupan botol pakai alat ini Nah, ini ada meja yang panjang Nah, ini adalah tempat di mana kita nama kali akan melakukan produksi Dibriefing terlebih dahulu Baru setelah itu kita melakukan proses produksi Disini ada Mbak Patin Baru menyelesaikan obatnya juga Ada Mbak Sofi juga Nah, ini nanti yang akan mengendal acara UMPLS jurusan Nah, sekarang ada alat lagi disini Ini adalah alat untuk mengeringkan simplicia Jadi, nanti kalau kalian membuat simplicia Nanti dijelaskan pada mata pelajaran farmofognosi Nah, nanti seperti ini bentuknya Seperti oven memang Jadi, nanti digunakan untuk pengeringan simplicia Di sini ada kompor dan alat juga Kenapa di sini ada kompor? Ini untuk pembuatan produk yang perlu pemanasan Seperti pembuatan kunyit asam Kemudian pembuatan jay serput Tentunya butuh pemanasan yang berupa kompor Ada rat peralatan Kalau kita pemanasan Buat kunyit asam tentunya pakai panci Kemudian kalau membuat jay serput Tentunya pakai wajan Jadi, kenapa yang di rat peralatan ini Ada hanya panci, lampan, wajan Kemudian ada fixo, ada baskom Karena alat-alat yang lain Yang digunakan untuk pembuatan micellar water Sama face mix itu Sedang kita sterilkan Jadi, nanti pas waktu ada tetap muka Bisa langsung dipakai Seperti itu Lanjut ke bagian yang lain Di sini ada budak Yang nantinya akan kita gunakan Untuk penyimpanan bahan-bahan Untuk praktikum kewirausahaan Bagian yang terakhir Ini ada etalase Di mana kita menyimpan produk-produk kita Yang juga jadi Ini ada jay serbuk Ada deodoras spray Belum sempat kita kasih label Kemudian ada ini Ada toner juga apel Kemudian ada face mix juga Ini ada jay serbuk Seperti ini contohnya Nah, demikian tadi Pemaparan tentang lab kewirausahaan Semoga kalian mengerti sedikit banyak Tentang gembaran yang ada Di lab kewirausahaan Selamat datang Di Farmasi SFK Kodoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!